Oke, selamat datang balik lagi nih bersama Deas kali ini. Deas lagi ada di Oto Project Garage, Cengkareng. Nah, kali ini ada apa sih kita kenapa ke sini? Kali ini kita ada aksesoris baru, yaitu rear bumper lamp untuk all new BR-V. Nah, rear bumper lamp-nya itu ada dua versi atau dua varian. Yang pertama yang red, yang kedua yang smoke. Nah, kita langsung aja ikutin pemasangannya seperti apa, langsung aja nih. Kita panggil kali ya, atau kita samperin kali. Ini, Mas Muklis, kita samperin aja. Mas Muklis, Mas Muklis, mau ini dong, mau pasang rear bumper lamp aksesoris buat all new BR-V. Enaknya pasangnya apa ya? Yang red, apa yang smoke nih? Gimana? Sahabat Oto, pilih aja. Tapi kayaknya kita bakal pasang yang red aja kali ya, biar menyala di sini, bagus yang red aja kita pasang. Nah, kebetulan udah ada di sini. Jadi kita langsung aja check this out, pemasangan oleh Mas Muklis. Silahkan Mas Muklis. Ya, saya terima ya. Oke. Sekali ini, saya akan memasang ke RTL untuk mobil all new BR-V. Sebelumnya, kita lihat dulu isinya. Dan kebetulan ini untuk tipe yang red. Untuk RTL ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk lampu sen, senja, dan lampu rem. Untuk pemasangannya, kita lepas dulu stoplannya. Pertama, kita lepas gaunya dulu. Setelah terlepas gaunya, kita tinggal taruh stoplannya untuk melepas. Setelah itu, kita lepas seketnya. Setelah itu, kita lepas bumper untuk melepas lampu reflektornya. Yang pertama, kita lepas kotak 10. Setelah itu, kita lepas kotak ini. Memiliki kunci L. Setelah itu, kita lepas martin-nya dulu ya. Setelah itu, kita lepas software vendor-nya dulu. Pengantara ditarik. Disini ada fitanya, kita tekan sedikit. Setelah itu, kita lepas kotak-nya dan kotak-nya. Untuk buka bumper belakang. Untuk melepas cover vendor-nya, kita tinggal tarik. Setelah itu, kita lepas kotak-nya. Kita lepas kotak-nya, kita lepas kotak-nya dan dorong reflektor-nya. Untuk memasang-nya mudah saja ya. Kita masukkan kabel-nya di lubang ini. Setelah itu, kita masukkan dan dorong. Selanjutnya, kita pasang kotak-nya kembali agar lampu RBL-nya pencang. Setelah itu, kita tarik kabel ke atas untuk menjemper kabel ini ke lampu stopper-nya. Untuk kabel dari lampu RBL-nya ada empat ya. Yang pertama, warna hitam. Warna hitam nanti kita lemper ke ground-nya atau masanya. Setelah itu, warna biru. Warna biru ini untuk lampu RAM. Jadi nanti kita lemper ke lampu RAM-nya. Setelah itu, warna putih. Warna putih ini sen. Nanti kita lemper ke lampu side-nya. Setelah itu, warna merah. Nah, warna merah ini adalah lampu senja. Nanti kita lemper ke lampu senjanya. Yang pertama, kita pasang ground-nya. Untuk ground-nya, kita lemper ke warna kabel yang hitam ini. Setelah itu, kita akan lemper untuk lampu. senja. Untuk lampu senja, dia lemper ke kabel warna ungu. Setelah itu, kita lemper untuk lampu RAM-nya ke kabel warna hijau. setelah itu. Terakhir, sen. Untuk sen, kita sambung ke warna putih. untuk masalahnya, kita harapkan dulu temper-nya. kita semuanya. Kita semuanya. Kita semuanya. Kita semuanya. Terakhir, kita semuanya. Kita semuanya. Kita semuanya. selamat menikmati 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 selamat menikmati